Gua sih ngerasa pas abis gua kecelakaan, terus gua nabrak, gua jatuh, ada rasa se... Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Ingat mati itu bagus. Hal tersebut bisa menjadi sebagai pengingat kepada kita semua jika manusia hidup hanyalah sementara. Baikkan ada beberapa artis tadah air yang sudah mempersiapkan kematiannya dengan membeli maikam dan juga kain kafan lho. Apakah ada di antara kalian yang juga memiliki pemikiran yang sama dengan artis tersebut? Lantas, siapa saja para artis itu? Yuk cari tahu di sini. Daftar artis yang sudah siapkan maikam untuk diri sendiri. Abizar Al-Ghifari Di usia yang masih sangat muda, Abizar Al-Ghifari sudah membeli kain kafan untuk mempersiapkan kematiannya. Putra dari Umi Pipik dan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhori ini ingin segera dimakamkan sesuai dengan ajaran Islam jika datang ajal yang waktunya tidak diketahui oleh siapapun. Wah, idaban banget ya. Agamanya sudah sangat kental lho. Master Limbat Tidak hanya Abizar saja lho, ternyata sosok magician yang terkenal sangat menyeramkan ini juga melakukan hal yang sama. Persiapan Limbat dalam menghadapi kematian terungkap ketika aktor tampan Atta Halilintar diizinkan mengetahui isi mobilnya. Diketahui jika Limbat ternyata menyimpan batu Nissan yang sudah bertuliskan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Tidak hanya itu saja, di dalam mobilnya itu, Limbat juga menyimpan sebuah keris. Ustadz Maulana Ustadz Maulana Ustadz Maulana pun ternyata sudah mempersiapkan tanah makamnya yang berlokasi di Makassar, tanah kelahirannya. Dan berlokasinya tidak diketahui secara pasti. Kemungkinan makam yang dipersiapkan Ustadz Maulana berlokasi di dekat sang istri yang meninggal dunia pada 2019 dan jenazahnya disemayamkan di pemakaman Arab Bontowala. Jalankan Dea, Makassar Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo mempersiapkan kain kafan saat berulang tahun ke-40 pada Kamis 18 April 2024 lalu. Belakangan ini Vicky mengaku semakin fokus beribadah untuk mempersiapkan kematiannya nanti. Vicky Prasetyo juga mempersiapkan warisan untuk anak-anaknya, mulai dari rumah hingga usaha. Bahkan Vicky sudah titip pesan kepada anak-anaknya untuk mengantarkannya sampai ke liang lahat apabila ia meninggal nanti. Bunga Citra Lestari Bunga Citra Lestari atau BCL saat ini sedang berduka atas kepergian sang suami Asraf Sinclair. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, aktor asal Malaysia tersebut meninggal karena serangan jantung pada selasa 18 Februari pagi di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Kepergian Asraf secara tiba-tiba begitu mengejutkan publik, bahkan menjadi trending topik pada hari ini. Jenazah ayah satu anak dimakamkan sore ini di kompleks pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Asraf Sinclair akan dimakamkan di sebuah lahan semi-privat yang sudah dipesankan sejak pagi tadi. Ternyata Bunga Citra Lestari tidak hanya menyiapkan untuk Asraf Sinclair saja. Ia pun memesan liang lahat untuk dirinya sendiri di samping sang suami jika kelak meninggal nanti. Lebih lanjut, pihak San Diego Hills mengatakan bahwa Bunga Citra Lestari langsung memesan lahan di San Diego Hills pada selasa pagi. Irfan Hakim Presenter Irfan Hakim menjadi sorotan publik belakangan ini, karena ia mengunggah sebuah cerita tentang persiapannya untuk menanti ajal dalam hidupnya. Irfan Hakim mengaku sudah menyiapkan lahan makam sampai kain kafan, yang nantinya akan digunakan saat meninggal dunia. Irfan Hakim membenarkan soal kabar dirinya sudah menyiapkan makam dan kain kafan untuk diri sendiri, yang akan digunakan ketika dirinya sudah meninggal dunia. Pria berusia yang 46 tahun itu mengatakan bahwa lahan pemakaman itu berada di atas gunung yang menjadi komplek pemakaman untuk ia dan keluarga. Alasan sudah menyiapkan makam dan kain kafan karena Irfan punya ketakutan kalau dirinya tiba-tiba pergi meninggalkan dunia. Pria kelahiran Bandung, 15 Oktober 1975 itu, sudah lama menyiapkan makam untuk dirinya dan keluarga, dan akan dimakamkan di sana saat ia sudah meninggal dunia. Irfan menyadari langkahnya menyiapkan makam keluarga, kain kafan, hingga keranda mayat adalah hal yang aneh dan seram. Dorce Gamalama Dorce Gamalama sempat mengungkapkan permintaan terakhirnya ke keluarga sebelum meninggal dunia pada Rabu 16 Februari 2022. Permintaan Dorce Gamalama itu bak sebuah firasat, namun keluarganya baru menyadari hal tersebut setelah kepergian artis serbabisa itu. Sebagaimana diungkapkan oleh keponakan sekaligus kerabat terdekat Dorce Gamalama, Mimi Artati. Pada saat itulah, Dorce Gamalama mengungkapkan permintaan terakhirnya. Artis bernama asli, Deddy Yuliardi itu, meminta agar kamarnya yang berada di rumah di lubang buaya dibersihkan. Mama, Dorce, pesannya itu minta bersihkan kamarnya di lubang buaya. Selama ini kan, selama sakit, mama tinggal di jati bening, jadi rumahnya kan ada dua itu. Ujar, Mimi Artati Mimi Artati menambahkan permintaan tersebut diungkap Dorce Gamalama karena mungkin tahu bahwa akan disalati dan disemayamkan di sana. Anya Duinov Presenter dan aktris Anya Duinov diketahui sudah memesan makam terlebih dahulu. Dirinya diketahui memesan satu pemakaman di Kompleks Mewah, San Diego Hills. Rupanya hal tersebut sempat ditentang oleh keluarga Anya Duinov. Namun pada akhirnya, keluarganya pun setuju dan ikut untuk memesan makam yang sama dengan Anya. Awalnya mereka enggak setuju, tapi akhirnya mereka setuju dan malah ikut di situ juga. Kan kita enggak mau ngerepotin orang-orang kalau udah meninggal. Ungkapnya. Olga Lydia Olga Lydia juga menyebut jika dirinya sudah memesan sebuah makam. Dirinya memesan makam di tempat yang sama dengan Anya, yaitu San Diego Hills. Olga bahkan memesan kafling yang sama dengan Anya. Kematian itu pasti, setiap orang pasti meninggal. Itu kan sifatnya mendadak, ya daripada repot, ya sudah pesan di sekarang. Anya Duinov juga mesan yang sama jadi kita satu kafling. Ucapnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.